Ya wajar kalau kemudian Prabowo jadi di-sledding sama KPK. Kayaknya KPK udah ngerti maksudnya, cuma penjelasannya tidak sedetail ini, karena takut menyinggung Prabowo. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu pernyataan dari Prabowo Subianto yang menurut saya ini menarik untuk dibahas. Karena ketika Prabowo berpidato di hadapan milat pesantren Ora Aji di Sleman milik Gus Miftah kemarin, Prabowo itu sempat menyinggung soal manipolitik. Prabowo bilang bahwa kalau ada orang bagi-bagi uang, terima aja. Karena itu juga uang dari rakyat. Kalau soal pilihan, terserah. Tapi kalau ada uang, terima aja. Ya sebenarnya pernyataan semacam ini sebelumnya pernah saya dengar dari orang lain gitu ya. Jadi untuk melawan manipolitik, mestinya kita terima saja uangnya, tapi kita pilih lawannya gitu ya. Tapi saya tidak pernah berpikir gitu ya, bahwa pernyataan semacam ini akan dimodifikasi oleh seorang Prabowo dan disampaikan di hadapan keluarga atau kalangan pesantren. Ya karena acara ini acara milat pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Di acara milat pesantren bahas manipolitik atau politik uang dan itu dibenarkan oleh orang yang katanya pengen menjadi calon presiden Indonesia. Ini terlalu banyak kesalahannya gitu ya. Ya kalau sebelumnya kan dalam rangka kita melawan manipolitik, kita terima uangnya tapi kita pilih lawannya gitu ya, supaya yang kirim-kirim uang itu, yang nyebar-nyebar uang itu kalah gitu, nggak jadi pejabat gitu kan. Itu kan lebih benar. Tapi kalau Prabowo nggak terima aja, karena itu juga uang dari rakyat. Ini kan jadi satu pembenaran gitu ya. Dan itu disampaikan, diajarkan kepada anak-anak santri, pada keluarga pesantren. Apa-apa ini? Di acara milat pesantren kok malah mau membenarkan manipolitik sih? Jadi wajar aja kalau kemudian setelah itu KPK langsung merespon. Karena menurut KPK itu adalah sebuah tindakan yang koruptif. Karena dari kesimpulan KPK, dari banyaknya kasus korupsi atau koruptor yang sudah ditangkap oleh KPK, rata-rata motifnya adalah motif soal mengembalikan uang yang sudah dibelanjakan ketika masa kampanye. Jadi orang-orang korupsi atau menjadi koruptor itu karena ingin balik modal gitu. Karena biaya mereka untuk terpilih itu sangat besar. Sehingga kemudian ketika menang atau berkuasa, mereka jadi mencuri uang dari APBN atau APBD kita. Sehingga semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin terjadi manipolitik atau membeli suara dengan bagi-bagi uang, maka semakin besar potensi atau kemungkinan mereka untuk menjadi koruptor di masa depan kalau mereka jadi memimpin atau menang dan menjadi pejabat di Indonesia. Nah, kalau ini kemudian dibenarkan oleh Prabowo Subianto, itu secara tidak langsung Prabowo mengajari masyarakat untuk menerima suap. Untuk memaklumi kasus-kasus korupsi. Itu karena kalau rakyat sudah terima uang ketika masih diproses pencalonan atau kampanye gitu ya, nanti kalau yang bersangkutan berkuasa dan kemudian korupsi, kan kita nggak bisa nyalahin akhirnya. Loh kita terima uangnya juga kok. Iya kan gitu. Jadi menurut KPK ini adalah sebuah tindakan yang salah karena itu adalah tindakan koruptif dan semestinya itu tidak disampaikan oleh seseorang yang pengen maju sebagai calon presiden Indonesia. Tapi, bagi saya, dalam sudut pandang saya, yang menarik bukan soal ucapan Prabowo itu adalah bagian dari tindakan koruptif atau mengajarkan masyarakat untuk menerima suap. Yang menarik dari sudut pandang saya adalah dari mana Prabowo tahu bahwa uang yang dibagi-bagikan itu adalah uang rakyat. Kayaknya kok paham sekali gitu. Kayaknya pengalaman betul. Ya dari mana Prabowo tahu? Ya kan bisa aja misalkan ada calon bagi-bagi uang karena dia usaha, karena dia pengusaha, karena dia kaya gitu kan. hasil jerih payah dia atau ada tabungan dia atau ya ada dividen dari saham yang dia miliki misalkan gitu ya. Bisa aja. Nggak selalu uang rakyat kok. Tapi Prabowo Subianto dengan sangat yakin mengatakan bahwa uang yang dibagi-bagikan itu juga adalah uang rakyat. Ini dari mana ya? Kayaknya kok yakin sekali. Saya jadi curiga bahwa itu adalah pengalaman pribadi Prabowo Subianto gitu. Yang juga pegang uang rakyat. Yang pengen dibagi-bagikan kepada rakyat. Ini mencurigakan gitu. Karena di masa-masa kampanye seperti ini gitu ya, nggak semua orang itu bagi-bagi uang karena punya uang rakyat. Nggak gitu. Ada juga yang uang usaha, uang yang dividen saham dan sebagainya. Tapi ketika Prabowo meyakini betul itu adalah uang rakyat, dari sini kita menaruh curiga. Jangan-jangan gitu ya. Prabowo juga melakukan hal yang sama. Nah pertanyaannya sekarang, uang rakyat itu uang apa gitu? Setahu saya, uang rakyat itu kan ya APBN, uang pemerintah gitu ya, yang didapatkan dari masyarakat, dari pengumpulan pajak masyarakat selama setahun gitu kan. Itu kemudian yang dikumpulkan oleh pemerintah dan dibelanjakan untuk APBN kita. Yang kemudian kita sering sebut sebagai uang rakyat. Nah, kalau sudah kita tahu alurnya definisi uang rakyat adalah dari APBN gitu ya. Itu kan artinya uang rakyat yang dimaksud oleh Prabowo Subianto adalah uang APBN gitu. Jadi uang yang didapat dari APBN kemudian dibelanjakan untuk beli suara, untuk kampanye pemilu, jelang pemilu 2024 yang didapatkan dari APBN. Ini udah salah nih. Uang APBN kok dibelanjakan untuk kepentingan kampanye dan pemilu sih? Udah salah gitu. Mestinya uang APBN itu kan disalurkan lewat jalur-jalur resmi atau proyek. Kalau dari tangan-tangan pribadi, dari tangan-tangan politisi, ini secara kewenangan, secara penyaluran, ini udah salah gitu. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya lagi. Apakah kemudian uang yang dimaksud uang rakyat dan bertujuan dibagi-bagikan kepada rakyat jelang kampanye atau jelang pemilu tahun 2024 itu adalah uang korupsi? Ya karena setahu saya uang rakyat itu ya APBN itu. APBN, APBD itu uang rakyat. Nah kalau kemudian politisi kita atau pejabat atau ada capres yang bagi-bagi uang dengan alasan bahwa ini juga adalah uang rakyat, itu kan artinya dia ngambil dari APBN kita. Dalam bahasa lainnya, dia korupsi, dia koruptor itu. Tapi dia nggak ngerasa dia bersalah. Karena dia ngerasa dia cuma ambil uang, uang rakyat, untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Koruptor tapi ngerasa nggak koruptor ini nih. Contohnya. Ya karena kalau sudah ada di tangan pribadi, di tangan politisi, dan kemudian dibagi-bagikan untuk kepentingan suara, untuk kepentingan kampanye dan pemilu, itu jelas secara penguasaannya adalah penguasaan pribadi, bukan lagi program pemerintah. Kalau program pemerintah itu kan ya bantuan BLT, bantuan PKH, itu kan jelas penyalurannya, tidak lewat tangan-tangan pribadi politisi. Jelas gitu, ada penyalurannya, ada proses dan sistem dan proyek atau apa namanya, anggarannya disetujui oleh DPR. Tapi kalau dibagi-bagikan kepada rakyat, dengan tujuan kampanye dan pemilu, ini tidak pernah menjadi bagian dari anggaran yang diajukan kepada DPR di bahasan APBN. Tidak pernah gitu. Jadi kalau kemudian Prabowo bilang bahwa, uang yang dibagi-bagikan itu terima saja, karena itu juga adalah uang rakyat, itu kan jadinya ya, seolah-olah dia mengakui bahwa penjabat-penjabat kita atau mungkin dia sendiri, itu korupsi gitu ya. Oh bukan, bukan korupsi. Kita mengambil uang rakyat di APBN, terus kemudian kita ingin gunakan, kita ingin salurkan kepada rakyat. Salah. Itu jelas korupsi itu. Ngambil uang APBN, terus kemudian digunakan untuk beli suara dan kepentingan kampanye. Ya wajar kalau kemudian Prabowo jadi disleding sama KPK. Kayaknya KPK udah ngerti maksudnya, cuma penjelasannya tidak sedetail ini, karena takut menyinggung Prabowo. Itu jelas korupsi gitu. Nah kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, dari mana Prabowo tahu? Ya karena kalau kita nggak tahu gitu ya, kalau saya misalkan saya nggak pernah jadi penjabat, ya saya kan nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau Prabowo sampai seyakin itu, kayaknya dia pengalaman gitu. pernah juga bagi-bagikan uang rakyat kepada rakyat. Nah selanjutnya gitu ya, apakah ini ada hubungannya dengan pembelanjaan alusista atau pesawat-pesawat bekas yang dilakukan oleh Prabowo beberapa bulan terakhir? Karena jelang lengsernya, jelang Prabowo maju sebagai capres, itu semakin gencar dia belanja alusista, belanja terus gitu ya. Apakah itu dalam rangka untuk memanfaatkan uang rakyat atau APBN agar terjadi transaksi dan kemudian ada sebagian yang bisa diamankan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat? Bahasa lainnya korupsi gitu kan. Apa ada hubungannya? Eh karena kebetulan sekali gitu. Jelang lengsernya Prabowo semakin gencar untuk beli alusista. Hutang-hutang deh. Yang penting ini belanja dulu. Kalau ini yang terjadi itu artinya, Prabowo itu sebenarnya korupsi gitu. Kalau ini yang terjadi. Cuma dia nggak ngerasa korupsi. Karena dia belanja untuk alusista dan kemudian sisanya, uang gap sisanya. Misalkan seperti pesawat bekas itu gitu ya. Pesawat bekas kan itu hibah sebenarnya dari Qatar gitu kan. Terus kemudian dibeli. Dianggarkan sama Kemenhan gitu kan. Dianggarkan triliunan rupiah dan kemudian uang itu untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Terima aja, terima aja. Karena ini juga uang rakyat. Apakah gitu ceritanya gitu ya? Jadi ya ini mungkin jadi kacau sekali cara berpikir Prabowo karena jadi tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi atau pemikiran-pemikiran koruptif yang dia yakini benar sebenarnya adalah sebuah kesalahan yang seharusnya kita perangi bersama-sama gitu. Karena Pak Jokowi, Pak Ganjar selama beberapa tahun terakhir itu kan gencar sekali melawan Pungli. Gencar sekali melawan suap gitu ya. Kita itu terlalu banyak praktek-praktek korupsi di koruptif di daerah-daerah dan kemudian itu dilawan oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar dari tingkat presiden dan gubernur kolaborasi gitu ya. Dan kemudian hari ini tiba-tiba muncul seorang Prabowo yang katanya mau ikut Pak Jokowi tapi pemikiran-pemikirannya sangat-sangat membenarkan tindakan-tindakan koruptif. Dan itu bagi saya adalah sebuah alarm bagi kita semua bahwa negara ini jangan sampai kita serahkan kepada orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran salah tapi dirinya tidak merasa salah dengan hal itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.